Terima kasih Sekali lagi Baik, jadi untuk kuliah hari ini Kami, tadi teman-teman Anda di Ganesha Saya itu mendiskusikan dan mengobrol tentang Kempa dan tatanan hidrogeologi Di Cekungan Bandung dan beberapa contoh yang lain Nah materinya itu ada di halaman Notion ini Itu sudah saya berikan di chat di Teams Silahkan dibuka Kemudian bahwa materi saya memang tidak terlalu penyampaiannya Dari sisi penulisan mungkin runut Tapi dari sisi penyampaian bisa saja tidak runut Nah itu memang saya sengaja karena untuk menjadi runut itu membosankan Jadi mohon maaf saya akan beberapa kali lompat-lompat Nah ini saya agak lompat sedikit walaupun sebenarnya tidak terlalu jauh ya Ketika saya ingin membahas tentang Andapan aluvial yang ada di Cekungan Bandung Nah Andapan aluvial itu sendiri apa Itu nanti saya jelaskan Tapi saya justru mulai dari bagian belakangnya dulu Bahwa andapan aluvial itu menjadi penting ketika kita berhadapan dengan bencana alam Salah satunya yang paling terkait adalah gempa bumi Ya disini kenapa judulnya gempa dan tatanan hidrogeologi Nah di dalam halaman NUSH Itu sudah saya gambarkan sebuah poster lah ya Cerita yang menjadi rangkuman lah dari sesi ini ya Jadi bahwa kita ini ada di zona gempa ya Salah satunya ada sesar lembang yang ada di utara kita ya Itu jelas-jelas sebuah sesar yang aktif Paper tentang sesar lembang itu sudah saya sampaikan juga di halaman yang sama ya di bawah Nah si sesar lembang ini dan beberapa sesar lain itu kan Sebenarnya bermain dalam satu sistem geologi struktur yang terkait ya Jadi pergeseran saling dorong dan lain-lain itu sangat mungkin terjadi Saya kebetulan tidak meneliti tentang itu fokusnya Maka saya kasih papernya Papernya itu ada disini Ini adalah paper yang paling baru sekaligus yang paling berskala paling detil ya Terkait sesar lembang Jadi anda bisa baca disini Nah ringkasannya ada di bawahnya ya bahwa yang penting kan ini ya Tolong anda cari lagi Di pdf yang ada di atas ini ya Jadi ini bisa anda scroll Anda download juga bisa Anda scroll langsung di halaman ini juga bisa Nah anda cari bagian yang menyampaikan ini bahwa pergerakannya itu mengiri ya sinistral Kemudian slip rate-nya atau pergerakannya itu antara 1,95 sampai 3,45 milimeter per tahun Nah itu yang penting Tolong anda cari Betul tidak ringkasan saya Carinya dimana disini Ya Nah Saya lanjutkan ceritanya Nah kenapa kok gempa itu jadi masalah gitu ya Bahwa Kita hidup di zona gempa Ya memang sudah Itu given Disini ada Benny of Sun Yang daerah Apa namanya Pergerakan antar lempeng ketika lempeng menyusup ya Nah maka daerah yang ada di atasnya ini ya epicenter Ya titik gempa yang Yang paling masif itu ya di sekitar sini Ya disini saya tulis epicenter kan Nah di belakangnya Di sebelah kanannya tergantung dari mana kita melihatnya ya Itu ada jalur gunung api ya vulkanisme ini Nah Ketika kita bicara gempa Maka disini saya gambarkan juga kurang lebih ya ringkasan mirip-mirip lah dengan cekungan Bandung lah ya Jadi ada gunung api disini Kemudian di tengah-tengah gunung api itu ada endapan aluvial ya Yang merupakan hasil erosinya Erosi kenapa? Karena ada sungai Kan banyak sungai yang dari arah utara Banyak sungai dari arah selatan Di cekungan Bandung Nah itu mengerosi sedimen dan membawa sedimen itu ke dataran Bandung Yang sudah flat ya Nah datarannya yang mana ya Yang ini endapan aluvial ini Sudah saya kasih disitu Penandanya ya Oke Nah endapan aluvial ini Ada Sifatnya apa? Lunak Terdiri dari pasir dan lempung Berasal dari gerusan atau erosi endapan gunung api ya Oleh sungai Diendapkan di dataran rendah Di kaki gunung Ya Jadi kita ini kan di kaki gunung sekarang Nah Di bawahnya itu apa? Di bawahnya itu ada batuan sedimen yang berumur tua Yang sudah terlipat-lipat Ya Yang warna hijau Di penampang yang kedua ya Nah sekarang kita Bergeser ke dataran aluvial Nah dataran aluvial ini tadi sudah disampaikan lunak Pasir dan lempung Begitu ya Nah ketika dia Mengalami gempa Gempa itu kan getaran Terekam di seismograf Ketika getaran itu terjadi Maka Si endapan yang tadinya itu kering Dia mengandung air memang Tapi kan ada di bawah Ya Tidak langsung ada di permukaan Tapi ketika itu digoncak Si air yang ada di bawah permukaan Bahkan yang ada di dalam pori Itu bisa saja Menjadi genangan Jadi tidak terlalu salah ketika saya mengumpamakan Ini seperti bubur gitu Dari keras Keras dalam arti bukan keras yang seperti batu ya Karena memang ini belum membatu Masih Masih endapan yang lunak Keras kenapa? Karena kita bisa bikin sesuatu di atasnya Kita bisa bikin jalur Kereta cepat Gedung rumah dan lain-lain Tapi ketika terjadi gempa Endapan yang tadinya kering itu Menjadi seolah-olah kebanjiran air gitu Ada videonya di bawah Akibatnya apa? Jadi tidak karu-karuan Proses itu namanya apa? Likuifaksi Namanya Ada salah ketik Mestinya liku-e 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 faksi Bukan liku-i Tapi liku-e Nah Videonya ada di mana? Di bagian halaman yang lain Ini summary-nya Bisa Anda baca Nah ini likuifaksi Jadi ini Anda bisa klik Nah Endapan alufial itu Seperti apa? Ya ini Ini adalah hasil pemborannya Pemboran di mana? Di daerah Bojong Soang Di Bandung Selatan Di Telkom University Kalau Anda tahu Telkom University Di daerah situ lah Selatan Bandung Nah disitu ada pemboran Yang dalam ya Disini sampai 60 meter Yang di Sukamana Bagian timur Bandung Itu sampai 104 4 meter Nah disitu Digambarkan bahwa Sesuai deskripsi Yang ada di bagian bawah Dari kolom Stratigrafi ini Bahwa Disitu Sand, clay Sand, clay Sand, clay Sand, clay Kemudian ada Volcanic Sand, clay Sand, clay Lagi Volcanic Jadi selalu ada Sand and clay Sand and clay Itu adalah hasil Endapan alufial Dari aktivitas sungai tadi Nah endapan itulah Yang Kalau diguncang Nanti ada videonya Akan Saya Sampaikan Dan Anda bisa putar Sendiri nanti Akan seperti di video Yang di bawah ini Ya Nah Lempungnya seperti apa Seperti di video ini Jadi kalau Anda Jalankan Video dalam Posting Twitter ini Maka Ya selunak itu Ya selunak ini Nah inilah Endapan yang Kita injak-injak Setiap hari Di dataran Bandung Yang daerah yang Sudah flat Nah daerah yang Sudah flat itu Ya kurang lebih Berawal dari Jalan Ahmad Yani Ke selatan Itu flat Daerahnya datar Nah ini Cuitan aslinya Jadi penampakan Endapan pasir Dan lempung Kalau sudah Bercampur Dan dibor Itu kurang lebih Seperti ini Ya memang Seperti bubur Airnya dari mana Kalau saya tanya Nah airnya itu Bukan air tanah Tapi air yang Berasal dari Injeksi air Yang berasal dari Atas Jadi kalau kita Ngebor Itu ada air Yang juga Di injeksikan Untuk Mendinginkan Lubang bor itu Sekaligus juga Membawa Kotoran yang Hasil pemboran Tadi ke atas Nah inilah hasilnya Jadi ini adalah Material yang ada Di bawah permukaan Yang terbawa oleh air Sampai di permukaan Kemudian kita Deskripsi Deskripsinya Jadinya ini Gitu kurang lebih ya Oke Nah Kalau Anda Setel video ini Maka Anda akan Tahu Bahwa Lutifaksi itu Bahkan bisa Mengeluarkan air Dari Sedimen Ini umpamanya Sebuah sedimen Ini media Paksir ini Bahkan airnya Anda lihat disitu Tidak ada genangan air Sama sekali Pasirnya memang basah Tapi bukan pasir Yang basah puyuk Tapi pasir Yang mengandung air Nah Bayangkan Sebentar lagi ya Lihat Jadi ada bola pingpong Diletakkan di Di Pendapan itu Pasir ini Kemudian ada Timbel Pemberat untuk Mimbang Ditaruh disitu Kemudian Media pasir ini Wadahnya digoyang Ini sebagai simulasi Gempa Anda perhatikan Anda perhatikan Sudut kiri Dari wadah Mulai ada genangan air Bisa Anda lihat Genangan air Di bagian kiri Kemudian genangan air Itu merata Jadinya Anda bisa Membayangkan Tadinya kan Pasir itu Tidak kelihatan air Sekarang jadi Kelihatan air Nah inilah Proses Liklifaksi Yang Yang seringkali Lebih mematikan Dan memakan Banyak korban Jiwa Terutama Bangunan ya Kerusakan bangunan Dibandingkan Gempanya sendiri Bisa jadi begitu Itu yang terjadi Di Palu Ya Beberapa tahun yang lalu Nah Jadi Inilah yang Penting Untuk Anda Ketahui Ini ada penjelasan Sedikit Dataran alufial Seperti apa Sebagai penambah Informasi Sebentar Ini tombol Backnya Saya kok Belum bisa Menghilangkan Ini Oke lah Nanti saya Buka lagi ya Saya buka Dari samping Saja Ini agak Aneh memang Sebentar Halaman awalnya Ketutupan Panel Sharing Itu Oke saya buka Dari awal lagi ya Gambar ini Nah jadi Kurang lebih Seperti itu Yang saya coba Sampaikan Dan sudah saya sampaikan Pagi ini Di depan teman-teman Anda Yang ada di Ganesa Hari ini Jadi Yang pertama Bahwa Hendapan alufial itu Adalah hasil Dari gerusan Tidak Dari daerah yang Lebih tinggi Terbawa oleh sungai Diendapkan di daerah Yang lebih rendah Sampai membentuk Dataran alufial Dan balik ini Dataran Bandung Nah Kenapa itu Menjadi Masalah Kenapa Karena dia Sifatnya lunak Dan punya potensi Untuk Memplifikasi Memperkuat Efek gempa Karena Pasir dan lempung Di endapan alufial ini Sangat rentan Mengalami Likuefaksi Nah itu Yang Yang kemudian Prosesnya Anda Lihat tadi ya Memang segitu Ekstrimnya Dari Hendapan pasir Lempung yang Kering Lembab Tapi tidak Tergenang air Terguncang Kempa Sampai kemudian Dia seolah-olah Dia tergenang air Jadi air itu Seperti terperas Dari Butiran-butiran Pasir dan Lempung yang 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 ada Jadi Kurang lebih Seperti itu Yang saya Sampaikan Mohon maaf Sekali Tadi Saya betul-betul Tidak kontrol Handphone saya Ini mestinya Ini tidak termute Yang dimute Hanya di Laptop Jadi laptop itu Mute suara Tapi open Kamera Yang di handphone Mute kamera Tapi open Mic Mestinya begitu Tapi ini terbalik Baik Jadi Mudah-mudahan Anda punya Sedikit gambaran Dari itu Terutama Karena saya sudah Kasih bacaan Jadi silahkan Anda Baca itu Kemudian Kalau ada Pertanyaan Seperti halnya Teman-teman Anda Tadi disini Ada beberapa Pertanyaan Yang bagus Kalau ada pertanyaan Anda bisa posting Di Teams Jangan Chat Jafri Tapi posting Di Teams Jadi Kurang lebih Seperti itu Mohon maaf Sekali lagi Mudah-mudahan Aktivitas Belajar Anda Hari ini Dapat Ini ya Pahala Dari Tuhan Yang Maha Esa